Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Lendemy Growth Sebuah wadah untuk kita tunggu bersama Karena yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman, sekarang kita ada Di edisi sharing-sharing berita Namanya Peter alias berita terkini Oh iya Untuk teman-teman yang belum menyimak Pembahasan sebelumnya, Anda baiknya Untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya Bisa berkesanamungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman, berikut Saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi Di pekan terakhir bulan Mei 2022 Berita pertama Tentang pelaku penembakan di Texas Teman-teman, Salvador Ramos Pelaku penembakan yang menewaskan 19 murid dan 2 orang dewasa Di sebuah sekolah dasar di kota Uvalde, Texas, Amerika Serikat Dilaporkan menembak neneknya sebelum datang ke sekolah Penyelidik mengatakan Mereka yakin Ramos menembak neneknya sebelum pergi ke sekolah Dilansir dari CNN Selain melukai orang lain Ramos juga melukai 2 orang polisi Gubernur Craig Abbott mengatakan Bahwa pria bersenjata yang berusia 18 tahun tersebut Bertindak sendiri Sayangnya, motif pembantaian itu tidak segera diketahui Karena tersangka ditembak mati oleh polisi Kedua, berita tentang mata uang Rusia yang kian menguat terhadap dolar Teman-teman, mata uang Rusia rubel terus menguat ke level tertinggi Sejak Maret 2018 pada selasa 24 Mei 2022 Penguatan rubel didorong oleh perusahaan yang berfokus pada ekspor Yang menjual mata uang asing untuk memayar pajak Dan mengabaikan sedikit pelonggaran kontrol modal Rubel telah menguat sekitar 30% terhadap dolar tahun ini Meskipun Rusia sedang diambang krisis ekonomi Rubel menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di dunia Rubel dikenalikan oleh kontrol modal Yang diberlakukan pada akhir Februari Untuk melindungi sektor keuangan Rusia Hal ini terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraanya Yang mendorong sanksi barat kepada Moskow Ketiga, berita tentang ekspor minyak Rusia yang melejit Meski terkena sanksi ekonomi barat Teman-teman, Rusia mencatatkan penjualan minyak mentah tertinggi Di tengah hujan sanksi yang dikenakan oleh negara-negara barat Dikutip dari Reuters, selasa 24 Mei 2022 Sekitar 62 juta barel minyak mentah Ural andalan Rusia berada di kapal laut Minyak mentah itu Tengah dikirimkan ke sejumlah negara tujuan Angka ini diambil berdasarkan data Dari perusahaan analisis energi Korteksa Sebagian besar minyak mentah Rusia Dikirim menuju ke Asia Terutama India dan China Penjelang larangan impor dari Rusia Volume penjualan ke Eropa juga meningkat Kempat, berita dari Kemenkes Yang menyatakan bahwa Belum ada kasus cacar monyet di Indonesia Teman-teman Selain COVID-19 dan hepatitis akut misterius Ada satu virus lagi yang siap mengguncang secara global Yaitu monkeypox Atau cacar monyet Yang menularkan infeksi dari hewan ke manusia Namun saat ini Sudah ada penularan dari manusia ke manusia Penyakit ini disebabkan oleh virus Human monkeypox Atau MPXV Orthopox virus Yang bersifat highly pathogenic Atau zoonosis Menurut Dr. Syahril Cacar monyet ini sama dengan cacar yang biasa menyerang masyarakat Imunisasi cacar yang biasa pada vaksinasi anak-anak Masih tergolong efektif Untuk menjadi daya tahan tubuh Dalam menghalau virus monkeypox Dr. Syahril juga menyatakan bahwa Untuk sampai ini Belum ada kasus monkeypox yang dilaporkan di Indonesia Berita terakhir adalah berita tentang suku bunga yang masih tetap pada Mei 2022 Teman-teman Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuannya bulan ini Meski sekebelumnya Bank Central Amerika Serikat Yani The Fed Telah menaikkan suku bunga acuannya secara agresif Hingga 50 BPS di awal bulan Hal tersebut memberikan ruang bagi industri perbankan Untuk melanjutkan tren pertumbuhan positifnya Meski BI melakukan pengetatan GWM Bank Central juga memberikan insentif tambahan Untuk mendukung industri langkah bank Indonesia ini Mencerminkan tingginya kepercayaan diri Indonesia Terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri Di tengah gejolak yang terjadi di pasar global Nah teman-teman Sampai disini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana Tentang 5 berita top dunia Di edisi Better alias berita terkini Oh iya Untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan Atau berkomentar seputaran isu ini Boleh langsung tulis di kolom yang tersedia Jangan lupa untuk tetap disclaimer on Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui Satu lagi teman-teman Jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya Sudah bisa dipesan lho Bagi yang berminat bisa tulis pesan di kolom komentar Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax